Halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian ya hari ini saya akan sedikit berbagi tips lagi ya berbagi tips penanganan waru yang cabangnya sudah over ini sahabat bisa lihat kondisinya seperti ini ya pokoknya juga tidak terawat kotor sekali oke ini saya cuci dulu ya sebelumnya biar sahabat nanti lebih jelas oke kita cuci dulu ya sobat kita cuci dulu namun maaf ya kalau ini gambarnya agak kurang jelas karena saya ambil pada waktu sore hari ini disini sore hari ya karena pohonnya sudah lama sekali tidak dicuci seperti tidak dirawat ya sebenarnya saya rawat namun hanya kurang perawatannya ya pantau tetap saya pantau tapi ya tidak sepenuhnya 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 Nah lumayan agak lumayan bersih ya sobat Ya ini sudah selesai saya cuci Nah jadi yang akan saya sharingkan yaitu seperti ini ya sobat Jadi ketika kita ground bonsai atau program bonsai over Ya disini yang saya bahas yaitu pohon waru Ketika bahan bonsai over itu gak harus kita nolkan lagi ya bisa kita siasati dulu Supaya yang tidak menggunakan jalur nol ya atau jalur kita press lagi Yaitu disini ini rencana awal disini saya inginnya itu tak buat formal ya Eh tapi ternyata saya telat pemantauan yang saya rencana sebagai cabang pertama ini Malah terlalu gede ya jadi sudah over seperti ini Nah jadi ini saya siasati lagi sobat cabang pertama ini saya siasati lagi Itu supaya ada step Nah saya malah sekalian tak over kan ya tak besarkan lagi Dan ini saya lakukan pemotongan supaya disini ada stepnya ya Tidak dilihat terlalu kaku Ini sudah mulai besar juga Nah ini malah saya besarkan Sudah over dibesarkan lagi ya Nah yaitu karena ini dulu itu tegak ya sobat Kalau sahabat lihat nih jelas ya Dulu ini cabangnya itu tegak ke atas Nah lalu saya lakukan pemotongan Ya sahabat pasti sering lihat ya sistem pemotongan yang seperti ini Itu cabang besar supaya bisa ditekuk Itu dengan digegraji ya Ini seperti disayat saya seperti ini Ya Sahabat bisa lihat Nah kalau nanti rame ya sahabat banyak yang request Misal mau minta tutorial cara gerajinya itu seperti apa Nanti silahkan sahabat komen aja ya Kalau permintaannya banyak nanti akan saya buatkan Nah kalau kita lihat keseluruhan seperti ini ya Nah ini rencana akan saya gunakan juga Sebagai cabang Keduanya Nah ini nanti sudah bukan sebagai cabang Tapi lebih ke Mohon seperti agak ada yang gantung Formal tapi ada yang gantung ya Ya ini lebih ke Imajinasi saya ya Ya sesuai Judul Channelnya ya Imajinasi Bonsek Namanya kita berhubung Bonsek ya berarti kita itu juga harus Apa Gunakan imajinasi-imajinasi kita Untuk menciptakan karya-karya yang bagus Oke Biar gak penasaran kita lihat bagian belakang Akarnya sebenarnya bagus ya Sudah muter Tuh Bekas saya tanya itu jelas ya Yang saya gergaji Ini susah saya mau review muter Di dekat Ini ya Oke kita lihat sedikit saja dari sini Tuh Ya ini kalau kita buat formal Lebih lemah juga malah ya Makanya saya Lebih pilih Daripada dinolkan lagi Waktunya panjang lagi Maka saya berpikir bagaimana Supaya ini cabang yang over itu Bisa dimanfaatkan Tanpa dipotong ya Akhirnya saya pertimbangkan Ketemulah Ketika Disini sudah Saya pikirkan sudah ketemu konsepnya Nah Terus disini saya lakukan pemotongan ya Karena ya harapannya ini tepat sekali Ada yang tumbuh di Sebagai nanti terusan makota utama Dan ini sebagai cabang kedua Nanti gak usah besar-besar Ya dan ini sebagai Apa ini Cabang yang menggantung ya Tapi nanti ada makota ya sobat Biar bagus Nah karena ini masih sebatas Imajinasi ya Ya sobat Itulah sedikit sharing dari saya Mengenai Bonsei waru Yang over ya Ketika over itu seperti apa Ya itu Jangan langsung gugup Kita nolkan lagi Bisa kita pertimbangkan dulu ya Nah contohnya Seperti ini yang tadi saya sharingkan Itu Kita pertimbangkan dulu Siapa tahu Bisa diolah ke Konsep lain ya Tanpa di nolkan lagi Biar waktunya Tidak terlalu lama juga Ya jadi Seperti itu ya Karena tidak Atau belum banyak juga Yang perlu kita bahas Ya nanti Ya nanti kalau Ada yang banyak Minta tutorial Tentang ini Cara Menggerajinya Silahkan tulis di kolom komentar ya Misalnya akan saya buatkan Kalau yang minta itu Rame ya sobat Oke Jadi seperti itu ya Karena saya disini Masih mau nyiram-nyiram Tanamannya pada kering Sudah waktunya Disiram ya Ini Sudah pada kering Tuh Jadi seperti itu ya sobat Sedikit sharing dari saya Semoga bermanfaat Oke Videonya sampai disini dulu Dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi